hari ini aku gak akan membahas mengenai yang seperti biasanya kewanitan atau apapun tapi ini aku akan bahas seperti yang di judul aku mau cerita sama kalian ini mengenai pengalaman horor aku di rumah suamiku yang aku udah tinggal disini selama 2 tahunan hampir 2 tahun dan suamiku udah hampir 5 tahun tinggal disini sendiri jadi aku mau cerita apa yang aku rasain dulu deh jadi mulai yang terkecil sampai yang lumayan mengejutkan jadi teman-teman stay tune terus di videonya oke guys ini aku sekarang lagi di atas kasur di atas kasur ya ini aku sama bantal jadi anak aku udah tidur di bawah di atas bikin konten ini jadi agak-agak mungkin suaranya gak terlalu terdengar makanya aku pake bantuan headset biar terdengar aku mau cerita jadi awalnya itu aku ada pengalamannya tuh baru akhir-akhir bulan ini pertamanya pas waktu itu aku mempuas bulan Arova kan aku masak tuh ya jam 3 jam 3an jam 3 aku bangun emang rumahku tuh apa namanya kayak cuma tinggal bertigaan doang kan jadi aku jam 3 bangun jadi aku jam 3 bangun aku sendirian ke dapur dapurku itu kan ada sekat-sekat gitu ya nanti aku akan kasih tau videonya ada sekat-sekatnya nah diantara sekat yang ke ruang tamu pribadi suami aku sama dapur itu aku kan biasa ya kayak gelap gitu disana di ruang tamu tuh gelap dan di dapur aku nyalain terang lah lumayan tapi gak terlalu terang supaya sinar apa sinar lampu gak nyampe ke kamar gitu kasihan si Akma sukanya tidurnya gelap nah akhirnya aku lagi masak habis masak nasi aku kan mau nyalain kompor nah disitu sumpah aku deg-degan sebenernya ini setelah aku bener-bener sendirian di rumah nah setelah aku nyalain kompor tek gitu kan terus ada yang aku ya ada yang gimana sih kalau suruh diem gitu gitu aduh aku iseng banget nah ada yang nyusut-susutin gitu terus aku kan kayak nengok kan aku biasa aja terus kayak ih ya Allah apaan sih gitu ngapain sih susut-sutin gitu aku disitu cukup pengen masak ngegangguin gak ngapa-ngapain gak berisik juga terus kayak susut-sutin lagi ketiga kali gitu tapi aku biasa aja masih biasa aja sampai suamiku keluar buat sahur aku bangunin dia keluar buat sahur dan aku lewatin aku lewatin tempat yang tadi dia susut-sutin nah lanjut ke pengalaman yang kedua besoknya nah jadi waktu itu puasa tarwiyah nah pas puasa arofahnya itu malam-malam juga jam tiga eh jam empat itu jam empat karena kita udah mau sahur banget aku lagi sahur itu aku suami dan Akma juga bangun jadi Akma lagi tidak apa turun duduk di baby walkernya nah tiba-tiba aku kan di dapur aku punya kitchen set kitchen set itu ada yang kayak heksos dari langsung dari kompor jadi heksos yang apa namanya yaitu sama kitchen set nanti aku kasih tau heksosnya dan itu tuh keras banget guys jadi susah banget buat di pencet-pencet apalagi sama anak-anak atau kalau kita aja pencet agak kencengnya kayak bener-bener pakai kuatan gitu tiba-tiba kita lagi sahur aku sama suamiku lagi sahur baru beberapa swab heksosnya nyala dong kayak tak deng nah guys jadi heksos yang buat jatuh nyala yang ini kan ada heksos yang atas heksos yang atas itu ada nyalanya di dalam sini nah ini heksos yang ini nyala jadi aku itu lagi apa namanya makan di meja makan sama suamiku aku lagi masak disini udah sama saya masak kita makan buat sahur disitu terus tiba-tiba ini heksos nyala yang ini udah copot kan yang nomor tiga tapi yang nomor nomor dua ini nyala nih kayak gini nih ini kenceng ini tuh keras tuh keras-keras ini harus di tekan baru nyala guys itu bener harus kayak kayak pek banget banget gitu loh nyala nya juga kenceng banget kan kayak gini gue kaget banget sumpah sumpah deh gue kaget nger nyala dan itu nomor dua yang nomor yang gede banget sumpah aku kayak kaget banget gitu kan ngerti aku astagfirullahaladzim kenapa sih gitu aku kan gak ganggu gak apa terus aku langsung ceritakan sama suamiku kemarin juga dengan susuti yang sekarang dinyalain heksos gitu kenapa sih orang mosauri juga mau kuasa gitu kan sumpah gede banget gitu terus aku kayak yaudah biasa aja nah mosauri ini yang paling paling menurut aku paling serem paling serem banget waktu itu aku kan lagi bertiga-tigaan tidur tiduran di bawah di bawah kasur kan ada tempat tidur yang aku matuh itu aku sama suamiku bertiga lagi ngobrol-ngobrol bercanda nonton tv terus aku lagi ngeliatin kaca kayak lagi bangung sambil main hp tiba-tiba ini di kasur yang aku dudukin ini aku gak apa-apalah aku udah berdoa dan aku dudukin itu ada anak kecil loncat ke atas itu jelas banget itu jelas banget aku kayak langsung diem meloketek suamiku langsung bilang astagfirullahaladzim 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 kayak gitu jadi kayak anak kecil umuran 5 tahun tapi kecil tapi pake celana doang dan gak pake baju mampus lo gue kerjain lo udah aku gak tau itu apa nanti aku ngobrol-ngobrol lagi sama suamiku kayak suamiku cuma bilang nanti aja deh kalau mau aku jelasin gitu aku tuh takut banget sumpah takut banget cuma yaudah aku baca bismillah aku nenangin diri dan aku tuh kayak nombor takut banget aku bikin video ini aja aku takut banget sejujurnya aku takut banget nah itu cerita awal aku jadi aku udah beberapa kali ini digangguin dan aku gak tau sih sebenernya mungkin suamiku bisa lebih banyak digangguin sama sama yang disini gitu tapi kan yang namanya kita kan hidup berdampingan jadi aku kayak selauh-selauh aja tuh gak apa namanya gak yang aneh-aneh gitu lalu itu juga aku sempet sekali aku lagi di dapur lagi masak sore lagi ngengetin gitu lagi ngengetin ngengetin lauk terus tiba-tiba di bawah tangga ada sosok putih aku gak tau apa aku gak mau nengok aku kayak ya Allah aku minta perlindungan aku baca ya Allah baca awzubillah itu awzubillah minasya syaitan rojim lah gitulah awzubillah kalimatillah hitam matibin syarim makhalak gitu-gitu aku baca kayak gitu-gitu terus yaudah aku dia gak ada udah ngilang terus kayak aku tuh kayak yaudah gitu maksud aku itu pernah masyarakat aku tapi aku kayak shock aja gitu loh kenapa gitu kenapa harus digangguin gitu itu serem kan nanti aku akan bahas lagi mengenai ini sama suamiku deh teman-teman tenggerin ya oke guys sekarang aku udah sama suami aku aku mau share semua pengalaman yang tadi udah aku jelasin sama kalian menurut pandangan suami aku dan sebenernya apa yang pernah dia rasain juga di rumah ini gitu kan karena aku juga kaget karena dari awal aku nikah sampe beberapa bulan ini gak ada gangguan jadi baru beberapa bulan belakangan ini doang gitu loh sampe yang aku ngeliat anak kecil loncat ke kamar eh anak kecil loncat ke kasur gitu penasaran banget gimana sih yang apaan jadi aku mau cerita sama temen-temen nih udah beberapa bulan kemarin kan aku kayak ngerasain hal-hal janggal gitu loh kayak kok bisa aku ngeliat gitu padahal aku gak bisa ngeliat kayak gitu-gitu kan sempet waktu sekali ngeliat di kamar terus lalu kita ngerasain sendiri kan Hexos nyala padahal Hexos itu nyalainnya susah banget kan itu makanya sebenernya gimana sih takut bingung juga sebenernya sih sebenernya dari sebelum kamu tinggal disini kan aku udah 5 tahun ya tinggal di rumah ini bahkan aku sendirian gitu kan gak ada siapa-siapa itu gak ada kejadian-kejadian kayak gitu gak ada apa-apa dari 5 tahun kamu iya kan sebelum kita nikah itu kan aku udah punya rumah ini 5 tahun udah 5 tahun aku tinggal disini sendiri memang dulu sebelum ini jadi rumah kita itu waktu itu awalnya kan ini gudang oh gudang yang lama ya kata iya terus berpuluh-puluh tahun ini jadi gudang puluhan tahun dari awal itu memang gudang tempat naruh beras kalau orang dulu kan petani itu kan punya tempat gabah karena ini tempat gabah dulu kemudian sampai aku SD SMP sebelum aku lahir pun udah gudang sampai aku SD SMP SMA sampai udah akhirnya aku kuliah jadi polisi kemudian bikin rumah ya ini barulah jadi rumah kita ya aku sih gak pernah ya yang ngerasain apa-apa mungkin ada yang ngomong kayak anjing kita yang ngomong aku meneng lihat ada orang nih masuk ke rumah lu gitu kan pakai pakaian putih gitu kan itu waktu lagi baru-baru ditempatin sama aku tapi aku sih gak ngerasain apa-apa banyak orang pernah ngomong bahwasannya kok berani sih tinggal di rumah itu sendirian gitu ya padahal kan dulu gudang lama gitu ya iya dulu kan gudang lama ya kok jawabnya cuma apa orang-orang takut gak punya rumah tapi kita takut yang udah punya rumah takut tinggal di rumah yaudah yaudah ada pun kalau memang ada hal-hal yang memang kejadian ke waktu yang kita alamin itu itu hal yang wajar kita kan memang di dunia ini bukan sendiri, artinya Allah menciptakan manusia jin dan manusia untuk beribadah kepadanya artinya ya memang di luar dari kehidupan kita sebagai manusia biasa itu juga ada kehidupan yang gaib dalam Al-Quran kan dikatakan orang-orang mu'min itu diantaranya orang yang beriman kepada yang gaib yang gaib itu apa? adanya neraka, adanya syurga kemudian adanya reakhir diantaranya adanya kehidupan di luar dari kehidupan kita ya jadi kalau hal-hal yang seperti itu kalau menurut pandangan Islam ya ini bukan berarti pengerti banget enggak, waktunya pengaji lah di luar dari kehidupan yang lurus ya itu memang ada kehidupan seperti itu di luar dari kehidupan kita tapi bagaimana cara kita menyikapinya kalau dulu sih aku tuh pernah denger ya emang guru aku ngomong bahwa Imam Mujahir atau Imam Siapa aku lupa itu kan itu mengatakan dan sungguhnya itu setan itu lebih takut daripada kita sebagaimana kita takut kepada mereka jadi sebenarnya mereka lebih takut daripada kita makanya ketika kita bertemu hal-hal yang demikian kemudian kita menyikapinya dengan kita takut lari mereka akan semakin menunggangi itu ketakutan kita ditunggangi oleh mereka sehingga kita akan terpedaya terus akhirnya kita kemana-mana takut kemana-mana ngapain takut mereka akan semakin menunggangi ketakutan kita tapi kalau misalkan kita tidak takut mereka akan menjadi takut buat kita makanya kalau dulu sih kata-kata aku bagaimana cara menyikapinya kalau ada hal-hal yang demikian kita bersikap lebih keras kita harus lebih keras jadi kita gak usah takut kalau kita gak takut mereka yang takut tapi tentunya di luar daripada itu semua ya kita juga harus membentengi diri kita dengan banyak-banyak berzikir kepada Allah kemudian senantiasa melengkapi setiap langkah kaki kita dengan doa-doa yang diajarkan Rasulullah banyak tuh doa masuk kamar mandi ada doanya doa masuk rumah ada doanya doa mau tidur ada doanya setidaknya kita telah membentengi diri kita daripada hal-hal yang memang diniatkan buruk daripada bangsa selain daripada bangsa kita karena memang kalau kita bertanya kepada ulama para guru-guru kita bahwasannya tidak jarang jin itu memang bisa menyakiti manusia gitu karena suruhan manusia juga? ya bukan hanya karena suruhan manusia ada karena yang memang bekerja sama dengan manusia ya kan untuk untuk kepentingannya untuk sebuah kepentingan tukang sihir atau bukun untuk menzolimi manusia lainnya akhirnya bekerja sama itu ada kemudian ada juga memang dulu kalau nggak salah ya Abu Said al-Khudri itu kalau aku nggak salah ingat gitu ya karena udah terlalu lama itu pernah menceritakan bahwasannya ketika saat perang handak kalau nggak salah perang handak sahabat Rasulullah itu ada seorang sahabat itu baru dia itu mengalami pernikahan atau pengantin baru lah saya baru pengantin baru kemudian ia izin kepada Rasulullah untuk pada siang harinya itu untuk pulang menengok istrinya sesampainya di rumah ia melihat istrinya itu ada di luar ada di luar rumah dia merasa cemburu artinya kebiasaan dulu para sahabat nabi karena artinya seorang istri itu kan tidak boleh keluar rumah tanpa istri dari suami tiba-tiba ada di luar rumah suami itu langsung hendak memarahi istrinya kemudian kata istri tahan dulu jangan kau marah kepadaku lihatlah di dalam apa yang ada di dalam kamar kita ternyata setelah sahabat itu masuk ke dalam kamar ternyata ada ular besar yang melingkar di kamar tidur daripada suami istri yang baru menikah itu kemudian bertarunglah sahabat itu hingga akhirnya kedua-duanya mati memang tidak disebutkan yang mati lebih dulu itu apakah ularnya ataukah sahabat itu artinya itu memang jin jin yang menyerupai wujud daripada sebuah binatang sebuah hewan yang memang ketika jin itu sudah menyerupai atau menjelma kepada sesosok wujud yang bisa dilihat oleh mata kita mereka juga sebenarnya bisa dilukai oleh kita bisa mati bisa mati jadi jin pun itu tidak sembarang untuk bisa menunjukkan sosoknya atau penampakan karena wujud yang demikian itu adalah wujud terlemah daripada bangsa jin itu sendiri karena bisa dilukai oleh kita jadi pada dasarnya tergantung sikap kita makanya kan ada tuh kalau banyak jin yang masuk ke dalam rumah itu dengan menjelma misalnya akor hewan misalnya kayak ular hitam gitu makanya kalau mau membunuh ular hitam itu hendaknya kita bertanya dulu wahai jin kalau memang engkau adalah jin maka keluar ada rumahku gitu kan kalau memang tidak ada ini apa tidak menghilang atau tidak ternyata masih ada di dalam rumah kita baru udah dibunuh itu kan adabnya membunuh itu harus ditanya dulu itu asal-mah asal daripada itu semua jadi kita hidup itu memang berdampingan pada dasarnya cuma kita ini dipilih sebagai khulipah yang mengelola alam semesta ini yang mengelola bumi ini artinya kita jangan jadi malah kebalik gitu kan kalau misalnya ada apa-apa wah ada penguninya nih ada penunggunya nih numpang-numpang gitu itu yang salah mereka yang selalu numpang dengan kita karena kita pemimpinnya di buka bumi ini makanya ya kita jangan sampai artinya ketika ada hal-hal yang memang seperti itu yakini di hati kita oh iya memang ada seperti itu cuma bukan berarti kita harus takut gitu kan di dalam Al-Quran sudah dijelaskan ya kan di surat al-jin bahkan ada surat al-jin yang memang ada kehidupan di luar di luar kehidupan kita tapi tidak ada satupun dalam Al-Quran yang menyuruh kita takut merintahkan kepada kita untuk takut dengan hal yang begitu jadi ya makanya kedepannya kamu jaga nih rumah kita jangan sampai kotor karena kan ada nih sekarang fenomenal kuyang lagi viral lah katanya apakah benar gitu kan kuyang itu ya kalau kuyang itu kita gak tahu ya bentukannya katanya kan kuyang itu kan sejenis makhluk yang memang nanti dia itu memangsa orang yang baru melahirkan atau bayang baru lahir atau ibu yang sudah mengandung untuk menghisap darahnya kan gitu kan secara secara keilmuan dalam islam itu kan mana mungkin jin yang tidak berwujud seperti kita gitu kan yang tidak berwujud padat itu membutuhkan darah gitu kan membutuhkan darah untuk dirinya kan sedangkan jin itu makanannya hanya aroma bau gitu kan bukan bukan berbentuk seperti kayak darah tapi hal itu semua tidak serta-merta menjadi penangkal bahwasannya ternyata berarti fiktif dong gak juga ada juga memang apakah memang seseorang yang berkerjasama dengan jin atau mungkin mencapai kesaktian-kesaktian tertentu yang akhirnya jin itu mendukung daripada tujuan orang yang ingin mencapai kesaktian tersebut akhirnya menjadikan orang tersebut itu di luar logika kita bisa menarik kepalanya kemudian terbang itu bisa aja seperti itu yang akhirnya bisa melukai orang bisa juga seperti itu artinya tidak bisa dipungkir secara penuh dan juga tidak bisa kita itu mengatakan bahwasannya ini nih dalam Islam gak ada ada penjelasannya ada gitu kan memang ada setan-setan atau jin yang memang menjalin hubungan atau kerjasama kepada seorang untuk bisa menjalin orang makanya itu kan ada santet ada teluh itu kan dari suku toluh kemudian ada yang tuyul itu dari suku hilang tapi yang aku lihat itu di kamar itu kayak tuyul ya mungkin bisa jadi seperti itu makanya bukan berarti kita harus takut yang penting kita menghidupi rumah kita dengan banyak-banyak membaca Al-Quran kemudian membentengi diri kita dengan banyak berzikir sehingga meninggalkan ibadah sehingga ada sesuatu yang ingin menyakiti diri kita kita itu sudah berikhtiar untuk menjaga diri kita dengan pelindungan Allah ada pun kalau misalkan kita masih bisa terluka itu sudah kendak Allah kita serahkan semuanya kepada Allah kita gak usah takut kita juga gak usah disini juga aku yang banyak kalau lapar makan aku yang kenyang itu jadi gitu iya tadi kan kamu bahas yang encing kita tuh kayak bibi kita tuh ngeliat yang putih-putih aku ngeliat juga di buat tangga aku tahu jadi tempatnya tuh aku itu lagi masak masak sore jadi ngangetin kan biasanya aku ngangetin kamu ngemakaman di luar nah terus kayak diri dia berdiri doang terus aku lagi masak kayak ngeliat terus aku balik aja lagi maksud aku yaudah aku minta pertolongan sama Allah kan kayak baca ayat kursi udah pas akunnya aku udah gak ada lagi gitu ya mungkin makanya kan aku selalu pesan kayak dapur jangan sampai ada makanan-makanan yang udah gak pemakan masih taruh disitu atau mungkin ada sampah-sampah yang menyebutkan bau itu aroma itu makanan gitu jadi kalau misalkan kayak dapur di bau ya nanti mereka merasa makanannya banyak disitu makanya kayak berantakan nih harus hati-hati rapihin semua iya makanya kayak suamiku tuh selalu ngingetin dan selalu nemenin mantau rumah tuh kalau mau tidur nih yang nih rapihin kalau gak dia ngerapihin sendiri gitu makanya luar biasa iya kalau misalnya aku sekarang juga ngerasa gini ya kalau mungkin emang dulu ini udah terlalu mungkin ya dibilang ya angker atau apalah ya ya kalau kita gak bentengin ini sekarang ya mungkin lebih barah dari itu ya kan yang alhamdulillahnya emang semenjak suami aku tuh apa namanya alhamdulillah ibadahnya tuh gak pernah tinggal aku juga jadi belajar sama beliau untuk jangan pernah tinggal ibadah tahajud dan murotol gak pernah mati di rumah ini ya alhamdulillah sih sampai sekarang gak ada yang kayak gimana-gimana banget ya kan yang ya udah mungkin segitu aja cerita paranormal experience dari keluarga Fasya di rumah kami mungkin nanti ada selanjutan ceritanya versi di rumah mama atau jadi aku tadi aku dari tadi yang kerja disini jadi beliau jadi yang kerja di rumah disini tuh udah lama banget dari beliau rumahnya masih tinggal sama keluarganya sampai dia udah pindah disini dari rumah ini baru jadi ambil yang bener bersin mulu kan yang itu tadi mau cerita cuma kata aku ntar deh sekalian aja kayak aku juga mau ngasih tau sama temen-temenku nih dan nanti tanya lagi sama abang gitu loh kayak gimana kayak gimana gitu gitu ya jadi makasih udah nonton video ini dan jangan lupa tinggalkan like share dan subscribe kalau kalian suka dengan video ini sampai jumpa di video-video berikutnya Assalamualaikum Wr Wb Salam jangan takut mantap posko eh huyeng eh huyeng he 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 hai huyeng